Hai Sobat Real Chess, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, jadi saya upload tulang videonya, tidak tahu mengapa itu terjadi, sepertinya ada masalah ketika sedang mengupload, dan semoga lekas pulih, dan ya langsung saja kita bahas game pertama dari final, video Grand Prix like ketiga, yang tidak menghibur sepertinya, dan mengapa tidak menghibur langsung saja kita bahas partainya. Di game pertama, Soesley pegang buah putih, lawannya adalah pecatur Amerika juga, Hikaru Nakamura. D4, kuda F6, C4, N6, kuda C3, dan gajah B4. Mimzo Indian, classical variation dengan menteri C2, dipilih oleh kedua pemain, kemudian Rokade Pendek, M4, dan D5. Ya, ada dua pilihan di sini, dengan makan, peon C makan D5, atau E5. Dan pilihan terbaiknya adalah, yang dipilih oleh pemain putih Soesley dengan E5. Kuda M4, gajah D3, dan C5. Ya, langsung mendobrak, mencoba menghancurkan struktur peon dari Soesley, kuda F3 dimainkan, peon C makan D4, kuda D4, dan kuda D7. Ancam peon E5, gajah F4 dimainkan, menteri H4. Ya, mungkin kita perlu bahas ya, mengapa di sini, ketika kuda D7, tidak mengambil atau menukar gajah, makan kuda petak E4. Karena kalau dinilai, ini mendapatkan satu peon ya, teman-teman. Ya, ternyata ada jawaban menteri C7 guys, yang kalau misalkan kalian tetap menjaga dengan kuda F3, maka hitam akan menjalankan B6. Ya, kalian bisa sih, ambil benteng di petak A8, tapi itu merupakan benteng beracun dengan gajah B7. Makan pion A7, maka akan ada jalan benteng A8. Dan jika kalian memilih menukar dengan dua benteng, maka menurut saya akan merugikan ya, karena di sini kuat sekali. Perwira-perwira dari hitam. Oke, jadi, setelah kuda D7, Soesley memilih gajah F4. Menteri H4, G3, Menteri H5, dan Rokade Pendek. Kemudian langkah G5, dan pion C makan D5, gajah makan kuda, kemudian pion B makan C3, dan pion E makan D5. Ya, terjadi ancaman pada gajah F4, memilih gajah E3, Soesley. Kuda ambil pion gratis petak E5, dan memilih F3. Ya, sekali lagi, mengapa tidak memilih gajah tukar kuda di petak E4? Ya, di sini, hitam bisa memilih makan pion D, makan M4, kemudian kuda G4. Yang dikhawatirkan oleh hitam, sorry, yang dikhawatirkan oleh putih adalah ketika memilih gajah E4, terjadi petak-petak kosong dari petak E4 sampai G2, dan berbahaya untuk putih. So, Soesley pertimbangkan itu, dia memilih F3. Kuda C5 ancam gajah D3, gajah F5, dan kuda E6. Unggul satu pion, langsung dinetralisil oleh Hikaru Nakamura. Kemudian benteng A-E1 dimainkan oleh Soesley. Ya, masalah bagi hitam adalah gajah terangnya ya, belum sempurna dalam mendevelopment. Kemudian kuda D4, gajah D4. Ya, dan kemudian kuda C6. Ya, jika mengambil kuda F3, jelas ini bunuh diri ya, karena ada benteng F3, menteri F3, dan checkmate gajah H7. Oke, pastinya melihat, dan kuda C6, kemudian F4. Kuda D4, pion C makan D4, dan pion G makan F4. Kemudian benteng F4, gajah makan gajah, benteng makan F5, menteri H6. Ya, ada pion gratis di petak D5, tapi Soesley tidak ambil pion tersebut. Dia memilih kuda, sorry, dia memilih menteri C7. Kenapa dia tidak ambil benteng makan pion D5? Ya, karena hasilnya juga akan sama, teman-teman, bahwa ada benteng FD8, kemudian jika ditukar menteri E4, maka ada jalan menteri D2, dengan ancam pion D4, pion A2, dan memberikan tekanan pada benteng E1. Dan ini juga akan berakhir seimbang. So, Soesley jalan menteri C7, kemudian benteng AC8, menteri E5, dan F6. 25 langkah sudah, partai antara Soesley Hikaru Nakamura, teman-teman, saya ingin beritahukan ada fakta yang menarik. Bahwa ternyata, partai ini pernah dimainkan oleh Soesley di tahun 2021 di bulan Oktober, di bulan Oktober, ketika berhadapan dengan pecatur muda Amerika Serikat, berelo rating 2700, Jeffrey Siong, dan hasilnya remis. Tapi fakta uniknya, Soesley pada saat itu memegang buah hitam. Sementara partai hari ini, dia pegang buah putih. Poinnya apa sih, teman-teman? Poinnya adalah berarti Hikaru Nakamura telah melihat partai terdahulu dari Soesley, dan dia menyiapkan partai ini untuk melawan Soesley. Dapat dikatakan bahwa Hikaru Nakamura menggunakan jurusnya Soesley untuk melawan Soesley sendiri. Ya, dan hasil dari Jeffrey Siong melawan Soesley hasilnya remis, bagaimana dengan partai ini? Menteri D5K, Keraja H8, kemudian Menteri Pakan, Pion B7. Ya, sebenarnya di sini putih memiliki keunggulan ya, teman-teman. Dan kira-kira langkah terbaik untuk putih apa dalam posisi ini? Ya, tepat sekali harusnya, Soesley memilih Menteri kepetak M4, guna menjaga ide Benteng kepetak C2, dan meloloskan Pion Promosi di jalur D. Nah, dengan memilih Menteri Makan B7, maka Hikaru Benteng C2, ancam Pion H2, Benteng F2, Benteng Makan Benteng, Raja F2, Menteri H2, Menteri G2, dan Menteri H5. 30 langkah, kedua pemain sepakat untuk draw di game pertama final VGP ketiga di Berlin. Apakah ini hasil yang layak untuk kedua pemain? Siapa yang mendapat keuntungan dari hasil ini? Kalau menurut saya Hikaru Nakamura ya, kenapa? Karena dia pegang buah hitam di hari ini. Besok, Hikaru akan pegang buah putih. Dia memiliki kesempatan yang besar untuk memenangkan pertandingan dengan buah putih. Apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Coba komentar dan mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Dan kalian mungkin akan berbeda melihat upload video malam ini. Semoga kalian suka sama video ini. Like kalau kalian suka. Dislike kalau kalian suka. Dukung terus percaturan Indonesia. Dukung terus Eral Chess. Catur Yes Indonesia Jaya. Terima kasih untuk 14.000 subscribernya. Jalan kita masih panjang. Dan semoga kalian selalu suka sama channel ini. Dan dukung terus channel ini untuk berkembang. Catur Yes Indonesia Jaya Bosku